Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya? Sekarang ini membahas tentang Vita 3K, PS Vita emulator yang akan ada di Android Seperti yang Abi bilang kemarin, membahas lebih dalam lagi ya tentang Vita 3K ini Terutama ke teman-teman yang sudah excited, kepengen bermain PS Vita di HP Nero ya Dan ternyata banyak sekali yang kepengen bermain game Mulai dari apa ini? Sebentar, tak sebutkan Dero ya Mulai dari One Piece Burning Plot, Moss Wanted 2012, Senra Kagura, Attack on Titan, Freedom War, Shinobi 2, Soul Sacrifice, YS, Avenger, Kamen Rider, terus apa lagi? Sebentar, Persona 4 dan juga masih banyak lagi yang lainnya Dan ternyata banyak sekali yang kepengen bermain game-game, terutama game-game yang lumayan oke ya Oke, ini kita kasih tau dulu ya, biar kalian paham dan juga tidak kecewa PS Vita emulator Vita 3K sampai sekarang ini masih dikembangkan di PC ya Dan juga masih lumayan banyak yang masih ada permasalahan dan juga performanya masih kurang nero Jadi kemungkinan yang ada di HP nanti untuk performanya dan juga masalah grafiknya itu lebih di bawahnya PC ya Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari demonya Mas Magdu yang sudah habis bahas yang sebelumnya ya Itu memang banyak sekali game-game yang bisa dimainkan dengan lancar sampai 60 fps dan juga sampai 4K ya Itu di tes aja, kira-kira seperti apa performanya dan juga mendapatkan 60 fps itu di beberapa game ya Oke, habis ini langsung kita bahas lagi lebih dalam ya Tapi yang pasti ini tak tunjukkan lagi sama kalian, biar kalian tahu dan juga paham saja Untuk kalian yang sudah mempersiapkan game PS Vita, itu di komentar-komentar sebelumnya ya Emulatornya masih belum dirilis tapi gamenya sudah disiapkan tro Ini, tak kasih tunjuk sama kalian, terutama untuk teman-teman yang masih belum tahu ya Currently Vita 3K support PKG, non-DRM, FAG Selanjutnya lagi, the game should be in Zip or VPK format Jika kalian kepengen bermain di emulator ya, terutama ya Hanya saja untuk gampangnya dan juga tidak ada masalah disarankan ya Kalau menurut Api sendiri, kalau untuk pengalaman memainkan game PS Vita yang ada di PC Itu tak sarankan menggunakan Zip ya Kalau untuk VPK, Api masih belum pernah mencoba Karena lebih kampang di Zip Terus ada yang berkomentar, kalau nggak salah Kepengen bermain game menggunakan isu ya Tidak bisa kalau menggunakan isu Meskipun bentuknya isu, kalian harus meng-extract dulu Terus kemudian setelah di-extract filenya itu Langsung kalian bungkus dengan format Zip ya Habis itu langsung bisa di-mainkan Kalau misalkan saja, kalau isu saja Tidak bakalan bisa di-mainkan Oke, langsung kita ke menu utamanya dulu Terus sebentar Sekarang kita bahas tentang game-game yang teman-teman tulis di komentar yang kemarin ya Kalian harus mengecek dulu untuk compatibility-nya Ini adalah patokan saja Langsung ke compatibility list-nya dulu ya Langsung kita cari Untuk komentar yang pertama ini, kita lihat dulu ya Yang pertama Nah, yang pertama langsung tab searching saja Mulai dari One Piece Burning Blood ya Kita ketik saja One Piece Nah, sudah ada menu daftarnya di sini, Nero ya Mulai dari One Piece Unlimited World Ini tak kedein dikit saja lah Biar kalian tahu dan juga lebih jelas saja One Piece Unlimited World R statusnya in-game main One Piece apa ini nggak tahu In-game main One Piece Burning Blood intro One Piece Pirate Warrior 2 in-game main One Piece Pirate Warrior 3 in-game plus Nah, ini harus kalian lihat dulu ya Sebelum kepengen bermain game PS Vita Seperti yang tadi bilang Biar tidak kecewa Tak sarankan Kalau kalian kepengen bermain game dengan lumayan lancar ya Harus kalian minimalnya ya Sejelek-jeleknya Harus di in-game plus Jangan di in-game main Kalau in-game ini banyak sekali permasalahannya Dan juga Susah untuk melanjutkan ke setik-setik yang selanjutnya ya Kalau di in-game plus Kalian bisa memainkan gamenya Hanya saja ada beberapa isu Tapi isunya tidak seburuk di in-game main intro ya Oke, lanjut kita ke komentar yang selanjutnya Yaitu di game apa ini Senra Kagura Kita ketik saja Senran Senran gini ya tulisannya ya Langsung kita ke bawah saja Dan di sini itu sudah ada tulisannya playable Terus kemudian in-game plus dan juga playable Hanya saja di Senra Kagura Festival versus ini Masih intro ya Tadi masih belum bisa masuk ke dalam gamenya Ataupun juga ke gameplaynya Dan kebanyakan di game Senran Kagura Itu bisa dimainkan Meskipun di sini ada tulisannya in-game plus ya Seperti yang tak bilang tadi In-game plus itu bisa dimainkan Lumayan ya untuk performanya Terus kita coba lagi Contohnya saja apa YS Series ya YS Series Ayo kita klik saja di sini YS Gini saja Langsung kita cari di bawah Mana nintro Nah di sini ada YS Origin ya Dan juga YS Origins Pakai S nintro Oh my god Ampun Statusnya dua-duanya Sudah playable Jadi kalian bisa memainkan game ini ya Terus kita klik satu lagi Persona gitu lah ya Kita klik persona Soalnya banyak sekali teman-teman di sini Yang kepengen bermain game persona Kita lihat saja Persona Langsung kita ke bawah lagi Di sini ada persona 3, 4, dan juga 5 ya Kalau untuk di persona 4 ini Kalian bisa memainkan game dengan sangat lancar sekali Karena statusnya itu sudah playable Meskipun di persona 3 ya Ataupun juga di persona 5 Kalian bisa bermain gamenya dengan lumayan lah ya Lumayan lancar dengan isu yang tidak begitu banyak Karena statusnya di sini adalah in-game plus ya Kemudian satu lagi Contohnya di attack on titan ya Langsung kita klik saja Attack on titan Attack on titan Langsung kita lihat saja ke bawah Dan di sini ada attack on titan 2 Dan juga attack on titan pertama Statusnya itu in-game plus Jadi kalian bisa memainkan gamenya Dengan lumayan lancar Dan juga isu yang sedikit lah ya bahasanya Terus ini juga kita kasih tau kan sama lagi ya Ini adalah sebagai patokan saja Kalau kalian kepingin bermain game di Android Soalnya Mas Magdu sendiri itu sudah bilang ya Kalau untuk performa dan juga Permasalahan grafik yang bermasalah Itu tidak jauh beda dengan versi PC-nya Performanya 11-12 Ampun ya Anggapannya kalau di versi PC ya Emulatornya Misalkan saja mendapatkan 60 fps Mungkin saja yang ada di versi Androidnya Mendapatkan 50 ataupun juga 55 fps Itu pun juga tergantung dari spesifikasi HP yang kalian punya Tapi yang disarankan menggunakan Snapdragon 660 Kalau kepingin bermain dengan lancar Dan juga untuk performanya tidak jauh Dengan performance yang ada di PC Tapi tenang Mungkin kalau di update terus Di update terus dan juga di update terus Supaya bisa memaksimalkan emulatornya di Android HP yang lama Mau di Snapdragon 700 Ataupun juga 600 Ataupun juga di Mediatek dan juga yang lain-lain Itu tambah lancar dan juga tambah ngajir Pokoknya kita berdoa saja Jadi intinya kalian harus melihat dulu compatibility listnya Yang ada di website-nya Ini Ndro sebentar ya Dimana ini Yaitu kalian langsung ke website-nya Nanti bakalan tak taruh di deskripsi di bawah Langsung kalian klik saja compatibility list ya Terus kemudian yang paling atas ya Jangan yang ini Yang atas ini kalian klik Nanti bakalan kalian cari saja Kira-kira game yang bakalan kalian mainkan Itu statusnya seperti apa Tak bilang tadi ya Minimal statusnya itu adalah In-game plus Jangan in-game main Tapi kalau kalian kepingin mencoba yang ada di in-game main Ya sudah kalian coba saja Tapi lebih bagus dan juga lebih perfect Ada di statusnya playable ya Harus kalian cek ya Biar tidak kecewa Ya kurang lebih seperti ini untuk informasinya Jangan lupa di-like, di-subscribe, notifikasi dinyalakan Biar tidak ketinggalan informasi-informasi Seperti ini Oh yeah